Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel ebook tutorial statistik seribu halaman Salam sehat bagi sahabat statistik semua dimanapun berada Tema kali ini membahas tentang uji normalitas menggunakan smart PLS versi 4 Mudah-mudahan tema kali ini memberikan kemampatan bagi sahabat semuanya Sebelum lebih jauh kita membahas tentang uji normalitas menggunakan smart PLS versi 4 Mohon izin untuk subscribe di channel ebook statistik seribu halaman Memberikan kemampatan bagi sahabat dan juga kemampatan bagi kami Semakin sahabat subscribe semakin semangat kami pun untuk sharing kepada publik Tentang seni tutorial bisa mengolah data statistik Menggunakan berbagai macam software statistik Terima kasih bagi sahabat statistik semua yang telah subscribe Kami doakan semoga sukses dan lancar selalu di dalam karya tulis ilmiahnya Apakah itu uji normalitas ya di dalam referensi statistik berbagai analisis statistik Seperti uji T, analisis varian, multivariate, analisis varian, analisis regresi Bahkan SEM membutuhkan asumsi bahwa data berdistribusi normal Tetapi dalam literatur SEM PLS ya Kalau kita baca literatur SEM PLS yang ditulis oleh berbagai penulis Memang disebutkan bahwa analisis SEM PLS ini membutuhkan asumsi distribusi normal Jadi di dalam literatur SEM PLS disebutkan bahwa analisis ini tidak membutuhkan asumsi distribusi normal Contohnya disini nih PLS statistical properties provide very robust Sangat robust terhadap model distribution with data that have normal as well as extremely non-normal Jadi di dalam tulisan higher ya tahun 2017 ini disebutkan bahwa SEM PLS ini cukup robust terhadap data tidak normal Jadi tidak masalah dalam SEM PLS data normal atau tidak normal Kata higher Saya ngambil di buku e-book higher tahun 2021 Saya copy pastikannya disini Terus yang kedua Di dalam higher 2021 itu pun disebutkan PLSM can handle Dapat menangani extremely non-normal data Jadi PLSM itu dapat menangani data yang tidak normal katanya Kemudian tahun 2019 disebutkan juga disini It is not worthy that it is a limited number of situation that normal data can also affect PLSM Nah tetapi di jurnal higher tahun 2019 disebutkan dalam situasi yang terbatas Mungkin data yang tidak normal pun dapat mempengaruhi hasil PLSM Gitu ya Meskipun demikian higher menjawab dapat ditangani oleh bootstrap dengan namanya BCA Bias Corrected and Accelerated Bootstrap Routine Handle Disissue Oke ya di dalam higher disebutkan kalau data tidak normal kita sebaiknya menggunakan Bias Corrected Accelerated atau BCA ini Bagaimana cara memeriksa normalitas data di Smart PLS PS4 Jadi sekali lagi kita menggunakan asumsi ini ya Bahwa dalam beberapa situasi pun meskipun asumsi normalitas itu tidak dibutuhkan dari dalam SEM PLS Tetapi coba kita percaya ya Apakah data kita berdistribusi normal karena dari dalam situasi tetap Bisa saja ketidak normalan data itu dapat mempengaruhi hasil taksiran parameter dari PLSM Gitu ya Nah dari pendapat akhir ini kita coba simulasikan sebuah data bahwa Kalau nanti datanya tidak normal kira-kira berpengaruh nggak sih terhadap hasil dari taksiran parameter Bagaimana cara memeriksa normalitas data di Smart PLS PS4 Nah caranya sangat mudah sekali Tapi sebelum kesana kita pahami dulu bahwa apa yang disebut sequenis dan apa yang disebut sebagai kurtosis ya Jadi cara menguji normalitas data di dalam aplikasi software Smart PLS itu dilihat dari sequenis dan kurtosisnya Ini adalah sequenis dan ini adalah kurtosisnya Caranya adalah melihat nilai sequenis dan kurtosisnya Apa itu sequenis? Sequenis itu kira-kira keruncingan data lah Seperti ini ya Ini adalah positive sequenis dimana puncak data itu jadi data lebih banyak berada di titik bawahnya seperti ini Nilai rata-ratanya ya Apa namanya Lebih besar dibandingkan median dan modusnya ya Nah ini adalah negative sequenis sebaliknya Nilai rata-ratanya lebih kecil dibandingkan dengan median dan modusnya Ini adalah negative sequenis Nah ini adalah kurtosisnya Ini sequenis Sedangkan kurtosis itu kelandayan kurpa Kelandaian kurpa Apakah kurpanya seperti ini agak runcing Kemudian yang tengah normal Yang ini agak landai ya Mesokurtik Ini distribusi normal Ini leptokurtik ya Jadi ini sequenis yang berkaitan dengan apa namanya Puncaknya kurpa Apakah condong kepada satu sisi ya Ke sisi kiri berarti apa namanya Positif sequenis Kalau nanti sequenis yang bernilai negatif berarti Puncaknya kurpa lebih condong ke arah kanan Kalau ini menggambarkan tentang lebarnya pupa Lebarnya kurpa namanya adalah kurtosisnya Rule of thumb Aturan umum Sequenis dan kurtosis antara minus 2 sampai 2 Data berdistribusi normal Atau pakai v-value 1% minus 2,58 sampai 2,58 Itu data berdistribusi normal Di luar itu berarti data tidak berdistribusi normal Oke ya Kita akan cobakan dari gimana caranya Sekali lagi kita mendeteksi normalitas di smart pairless persimpat ya Gimana sih caranya Nah caranya mudah sekali Pertama kita import dulu Ini data penelitian saya Contohnya simulasinya ini ya Ini datanya Sudah di save as dalam bentuk csv ini Ini datanya sudah di save as dalam bentuk csv ini CSV ya Sudah kita save as ya Ini datanya Kemudian kita tutup datanya Kemudian kita tarik datanya Kita buka smart pairless Kita tarik datanya ini Ini datanya kita tarik Kemudian setelah kita tarik Ini kita langsung dapatkan Nah ini dia Excess kurtosis dan squareness nya Jadi bagaimana cara kita memeriksa Squareness dan kurtosis itu Di statistic descriptive Di bagian kurtosis dan squareness Oke Kalau dilihat dari squareness nya Ini menunjukkan datanya Semua indikator Indikator penelitian yang digunakan Itu normal ya Kita lihat disini Karena nilainya Terletak antara Minus 2 sampai 2 Ya bisa kita lihat disini Nilai Nilai squareness nya Nilai Nilai squareness nya itu Terletak antara minus 2 sampai 2 Berarti bisa kita simpulkan Bahwa data penelitiannya oke nih Ya berarti data menurut squareness Ya kita tulis disini Oke hasil ya ini hasilnya Jadi menurut squareness Ya Semua indikator Atau item pengukuran Normal ya Ya karena nilai squareness nya Karena nilai squareness Antara minus 2 Sampai dengan 2 Tapi secara kurtosis Bisa kita lihat disini Hasilnya secara kurtosis nih Nah ada beberapa indikator Yang lebih dari 2 Ya contohnya adalah SOS 2 Dan juga SOS 4 Dan juga Hanya 2 SOS 2 Dan SOS 4 ya Oke Bisa kita lihat disini Ada 2 data Yaitu SOS 2 Dan SOS 4 Jadi kesimpulan Ada 2 indikator Yang tidak normal ya Ada 2 Indikator Yaitu SOS 2 Dan SOS 4 Ya Yang tidak normal nih Ya secara Kurtosis Nah secara kurtosis Ada yang tidak normal Yaitu 2 SOS 2 dan SOS 4 Oke ya Ini Kemudian datanya kita back Kemudian coba kita lihat Run datanya Oke Kita lihat datanya Kita langsung Bootstrap saja Ini hasilnya Loading factornya Semuanya Relatif bagus ya Ini loading factornya Relatif bagus Ini juga Relatif bagus Tetapi ada yang Tidak signifikan Disini Jadi ketika Anda menemukan Sesuatu yang Tidak signifikan Seperti ini Kemudian Diawali Anda tahu Bahwa Sahabat statistik Semua ada yang Tidak normal Kemudian Hasil pengujiannya Tidak signifikan Disini Maka kita Perlu mencurigai Ya Perlu mencurigai Data Apakah Terdapat Ketidak normalan Dari item Di dukungan sosial ini Berpengaruh Tidak terhadap Kepuasan data Oke Bisa kita back Kemudian Kita lihat Calculate ya Klik calculate Lagi Sudah Ini tadi Hasilnya Tidak signifikan Disini Kemudian Kita klik Latent variable Kemudian Ini Kita select Ctrl A Ctrl C Pindahkan ke Microsoft Excel Ya Kebetulan Microsoft Excel saya Tanda komanya Ya Komanya titik ya Komanya koma ya Excel saya ini Komanya koma Maka Koma titik Harus Harus Dirubah Ke koma Ya Ini Laptop saya Agak aneh Jadi dia Ini nomornya Kita ganti dulu 1 2 3 4 5 Oke Ininya Sudah kita ganti dulu Sudah Ini select all Copy Kita buka notepad Agak aneh Di laptop saya Tandanya Pakai Koma Copy Select all Ctrl H Kemudian titik Kemudian titik diganti Dengan koma Replace all Kemudian ini Select all lagi Copy Disini Oke ya Kemudian kita gambar Dukungan sosial Dengan hipotesis Kita gambar Insert Kemudian scatter plot Nah ini hasilnya Kita tarik Ke sebelah kanan Data Ini ada Data outlier Bisa kita lihat Disini ada Data outlier Kita buatkan Trend lainnya Oke Kita buatkan Trend lainnya ya Solid lain Warnanya merah Ininya Ini Kemudian Gede kan Oke Disini ada Dua data outlier Itu yang pertama ini Min 4,54 Dan Ini Ada dua ya Data outlier Yang pertama kita cek dulu Oke View Kemudian data Kita filter Ini Datanya ini Min 4,54 Oke Dukungan sosial ya Tadi ya Nah ini Min 4,54 Ini Jadi responden ke 93 ini Ini respondennya Yang ke 93 ini Nanti kita cek datanya Termasuk data outlier ya Data outlier Kemudian yang kedua ini Agak jauh dari garis Apa namanya Merah ini bisa dikatakan Sebagai data outlier Min 1,051 Dukungan sosialnya Min 1, Kita balik lagi Min Oke Min 0,151 Oh ini dia Data yang pertama Oh bukan itu ternyata ya Min 0, Nah ini Dan kepuasannya adalah Datanya besar Nah ini Data ke 77 Nah kedua data ini Kita periksa kembali Oke data ke 92 Dan data ke 77 ya Tadi kita periksa ya Oke Data ke 72 Dan data ke 97 Oke Ini filternya dibuka dulu Oke data ke 72 Dan data ke 97 Oke ini data yang tadi ya Kita kecilkan dulu gambarnya Oke ini Jadi dua data ini kita buang Kita buka dulu data ke Di sini tadi datanya Nah ini dia Ini datanya kita buka Data ke 77 Kita filter dulu Split ya Katanya responden ke 77 Coba kita lihat jawabannya Responden ke 77 ini Nah responden ke 77 ini Agak aneh Ya Pertama dia menjawab Di dukungan sosial ini Bagus ya Dukungan sosial ini bagus Jawabannya Relatif 77 Begitu dia menjawab kepuasannya Jawabannya buruk Rendah Jadi orang Ini jawabannya agak aneh Di satu sisi dia mengatakan Dukungan sosial Menjadi seorang guru itu baik Tetapi Kepuasan kerja gurunya buruk Nah ini disebut data outlier Kemudian data ke 93 Katanya Data ke 93 ini aneh Ya ini ada yang aneh Ya Dia menyatakan bahwa Dukungan sosialnya rendah Tetapi kepuasannya Tinggi Bisa kita lihat disini Ini agak aneh Oleh karena itu Maka kedua data ini Kita hilangkan Kedua data ini Kita hilangkan Klik kanan Kita delete Kemudian data ke 93 Juga kita klik kanan Kita delete Kemudian kita save as ini Data yang tadi ini Kita save as Menjadi normal Buang dua data ya Oke Kita tutup lagi Kita run kembali Di smart PLS Balik lagi ke smart PLS Oke Klik kanan Import Kemudian Ini Ini data yang kita tadi gunakan Kita tarik lagi Kita oke Sekarang kita periksa disini Kita periksa disini Sudah Dengan data yang dibuang tadi SOS 2 dan SOS 4 Bisa kita lihat disini Sudah Sudah Normal ya SOS 2 dan SOS 4 Tadi ini sudah normal Sudah bagus semua Kita run Model ini Jadi SOS 2 yang tadi awalnya ini tidak normal Sekarang sudah menjadi normal Begitu juga dengan SOS 4 Juga sudah normal disini ya Oke Kemudian back Kemudian kita gunakan data yang ini Buang dua ini Jadi 98 data Sekarang kita bootstrap Oke Nah ini hasil akhirnya Ini signifikan semua Juga termasuk ini signifikan Ya Dengan cara kita membuang dua data tadi Ada SOS 2 dan SOS 4 yang tidak normal Kita curigai dulu Kemudian hasilnya Ketidak normalan data berpengaruh Dalam contoh model ini Terhadap hasil Taksiran parameter Menjadi tidak signifikan Kemudian kita buang Dua responen tadi Dan sekarang sudah menjadi signifikan semuanya Oke Kita lihat disini Dukungan sosial sekarang menjadi signifikan Terhadap Kepuasan Kerja guru Oke Ini bagian terakhir dari kami Data outlier dapat menyebabkan distribusi data tidak normal Jadi ada jawaban dua responden ya Yang dua responden guru yang datanya itu tidak normal ya Di satu sisi dia menjawab tidak apa namanya Dukungan sosialnya itu rendah Tetapi kepuasannya tinggi Ada juga yang mengatakan dukungan sosialnya tinggi Kemudian tingkat kepuasannya juga rendah ya Nah ini dapat menyebabkan data tidak normal Dan tadi kita sudah buang Termasuk data outlier di dalam scatter plot Dan akhirnya menghasilkan Apa namanya Pengujian yang signifikan semuanya Oke Tetap penting juga memperhatikan data Distribusi data ya Dalam suatu penelitian Meskipun dalam literatur Dalam literatur higher tadi disebutkan bahwa SMPLS tidak membutuhkan asumsi distribusi Tetapi menurut hemat kami Dalam beberapa kasus bisa menyebabkan Data tidak normal itu menjadi taksiran parameter Menjadi bias ya Jadi tidak signifikan Dan tetap juga untuk memperhatikan Distribusi normal di dalam SMPLS ini Oke Bangu jagoan olah data sendiri Cukup Apa namanya Dari e-book yang kami tulis Silahkan pelajari 100% tutorial Satu kali beli gratis seumur hidup Terus kami update Dan Januari 2023 ini update terbaru Dengan memasukkan efek mediasi Dan kami percaya Ibu kami adalah satu-satunya di Indonesia Yang pertama membahas tentang efek mediasi Dengan rumus terbaru Upsilon V Dan silahkan cari di buku-buku PLS yang lainnya Pengarang yang lainnya Silahkan cari Dan kami percaya Kamil yang pertama Mempublikasikan dengan Upsilon V ini Dan mudah-mudahan bisa memberikan Kemampatan bagi sahabat statistik semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih